Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rp. Lamin Selamat pagi semangat pagi kali ini Bangetres akan melanjutkan materi persamaan differential order satu ya Nah kita bicara steady state dan konvergensi ya penyelesaian persamaan differential linier autonomos order pertama yt konvergen menuju steady state equilibrium y bar sama dengan b per a jika dan hanya jika koefisien dalam persamaan differential adalah positif ya jadi artinya kita bicara fosfungsinya adalah konstanta atau autonomos ya di sini dia akan steady state menuju b per a seperti yang saya jelaskan di sesi sebelumnya dia ilustrasikan bagaimana bentuk fungsi yt untuk persamaan differential berikut nah disini y dot min y sama dengan 0 y 0 sama dengan 1 kemarin saya jelaskan ketika kita punya persamaan homogen seperti ini berarti penyelesaiannya adalah y sama dengan c kali e pangkat t ya nah ketika y 0 nya 1 kita masukkan saja dan seterusnya ketika kita punya konstantannya 12 dan seterusnya ini termasuk persamaan autonomos ya nah bagaimana kalau persamaan non autonomos artinya disini anda lihat ruas kanannya itu bukan konstanta disini misalkan bt kemudian disini e pangkat 2t ya kemudian disini disini 0 ya kemudian disini ada seperti kuadrat nah ini kan persamanya agak-agak tidak apa tidak biasa begitu ya tiga e pangkat main t nah disini kita enggak bisa menyelesaikan pake pake ini ya pake steady state dan konvergensi untuk autonomos jadi hati-hati kita harus menggunakan metode koefisien tak tentu dan operator d ya pake operator d nanti saya jelaskan apa sih operator d itu kemudian koefisien tak tentu itu apa sih lah itu oke saya jelaskan nanti nah sekarang kita fokus pada beberapa metode penyelesaian persamaan diferensial khusus untuk order 1 jadi ini saya bicara tentang umum artinya bentuk umum yang dimana soal itu bervariasi ya nah disini anda bisa gunakan metode integral langsung pemisah variable persamaan homogen ini misalkan kita ambil substitusi y9vx dan faktor integral oke kita mulai saja integral langsung nah yang terpenting anda lihat bentuk umumnya ya jika persamaan dapat diubah dalam bentuk ini jadi persamaan asli itu kita ternyata bisa kita ubah menjadi bentuk dy per dx sama dengan fx ini maknanya apa disini persamaan diferensial order 1 sama dengan atau dy per dx sama dengan fx berarti disini sepenuhnya ruas kanan itu diisi oleh variable 3 contoh ini dy per dx sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 5 karena disini eksplisit atau sepenuhnya apa mengandung variable x maka disini cukup kita integralkan berarti dy per dx supaya jadi y kan kita integralkan ya y sama dengan berarti integral 3x kuadrat min 6x plus 5 dx nah integralnya apa? x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 5x plus c sehingga y sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 5x plus c ya artinya ketika bentuk umumnya seperti ini dimana ruas kanan terdefinisi sepenuhnya oleh variable x maka disini langsung anda integralkan itu penyelesaian persamaan diferensial oke lanjut saya masuk ke pemisah variable nah anda lihat bentuk umumnya adalah dy per dx sama dengan f x, y nah ini maknanya apa? berarti ruas kanan itu masih mengandung variable x dan y namun apa? namun antara x dan y nanti bisa anda pisahkan jadi kasus ini kita harus jeli ya soal ini bisa nggak kita pindah ruas ternyata bisa terpisah nggak antara x dan y contoh misalkan saya punya persamaan dy per dx sama dengan 2x per y plus 1 nah disini kita pindah ruas sehingga y kumpul dengan y, x dengan x sehingga menjadi y plus 1 dy per dx sama dengan 2x ya sehingga bisa saya tulis juga nah ini ya kalau kita integralkan persamaan ini menjadi integral y plus 1 dy per dx dari dx, kali dx ya sama dengan integral 2x dx nah ini bisa kita coret ya dx, dx ini kita coret sehingga ini menjadi dy berarti ini integral terhadap y sehingga menjadi apa? setengah y kuadrat plus y kemudian disini integral 2x adalah y kuadrat plus c nah ini persamaan yang terbentuk oh ternyata persamaan differential order 1 dengan bentuk seperti ini penyelesaiannya penyelesaiannya seperti ini y kuadrat per 2 plus y sama dengan e kuadrat plus c jadi menurut Anda agak aneh tapi memang ini penyelesaiannya begitu ya nah ini beberapa soal silahkan Anda coba di rumah ya ada 7 soal kalau Anda masih belum paham nanti bisa tanyakan nah sekarang kita masuk persamaan homogen jadi persamaan homogen ini betulnya hampir sama dengan pemisah variable hanya saja apa? disini bentuk umumnya sama namun ruas kanan x dan y nya tidak bisa kita pisahkan nah satu-satunya jalan kita substitusi ya kebetulan kita ambil contoh substitusinya sama pakai y sama dengan vx ya nah disini dy per dx sama dengan 3 e contohnya ya dy per dx sama dengan x plus 3 y per 2 e nah kalau kita misalkan y sama dengan vx kalau kita turunkan y jadinya dy per dx sama dengan apa? ini anggap saja uv ya turunan uv itu apa? berarti kan udv per dx ditambah du per dx kali v ya sama saja dengan ini turunan vk apa? berarti v kali turunan x turunan x kan 1 ditambah x x kali turunan v turunan v terhadap x berarti dv per dx sehingga apa? dy per dx itu sama dengan v plus x dv per dx begitu ya? paham ya? oke nah sekarang anda lihat ruas kanan ini tadi kan kita melihat ruas kiri ruas kirinya menjadi v plus x dv per dx ruas kanan karena kita punya persamaan y sama dengan vx nah setiap y diganti dengan vx ya sehingga menjadi x plus 3 vx per 2 x nah disini x nya bisa kita keluarkan nah sehingga menjadi 1 plus 3 v per 2 begitu ya nah ini kita lanjut sehingga persamaan tadi bisa saya tulis untuk ruas kiri menjadi v plus x dv per dx sama dengan 1 plus 3 v per 2 nah disini v nya kita pindah kita pindah ruas ya kita kumpulkan sehingga menjadi x dv per dx sama dengan 1 plus 3 v per 2 dikurangi v nah kita samakan penyebutnya menjadi 1 plus 3 v min 2 v per 2 sehingga hasil akhirnya menjadi 1 plus v per 2 ini untuk ruas kanan sehingga persamaannya menjadi x dv per dx sama dengan 1 plus v per 2 oke paham ya nah setelah menjadi seperti ini persamaannya anda gunakan pemisah variable pemisah variable artinya apa berarti anda pisahkan v dengan v x dengan x oke ya nah ini kita pindah 2 kita kalikan silannya nah 2 pindah ke ruas kiri jadi 2 kemudian 1 plus v ini kita pindah ke ruas kiri juga jadinya integral 2 per 1 plus v dv sama dengan nah ini x nya kita pindah juga jadi integral seperti x dv sehingga bisa kita tulis integralnya apa 2 len 1 plus v sama dengan len x plus c sehingga 2 len 1 plus v sebenarnya len x plus len a nah c ini kan konstanta bisa kita gantikan jadi len konstanta juga ini untuk menyederhanakan sehingga ini bisa kita tulis 1 plus v kuadrat len nya kita hilangkan jadinya a x sehingga tadi kita punya substitusi y sehingga v x sehingga apa sehingga v nya kita ganti lagi kita kembalikan dan berarti v v adalah y per x ini jadinya 1 plus y per x kuadrat sama dengan a x sehingga x plus y kuadrat sama dengan a x pangkat 3 ini persamaan akhir yang kita dapatkan begitu ya agak panjang ya tapi sebetulnya mudah anda nanti ikuti step by step pasti akan paham nah ini beberapa soal bisa anda gunakan untuk latihan ya kemudian saya masuk ke metode yang keempat ini yang sering kita gunakan nanti faktor integral disini bentuk umumnya adalah d y per d x plus p y sama dengan q contoh ya saya ambil contoh langsung d y per d x plus 5 y sama dengan e pangkat 2 di sini force functionnya adalah e pangkat 2 di sini kita dapatkan p nya 5 q nya adalah e pangkat 2 kita cari dulu yang namanya faktor integral faktor integral atau f itu rumusnya sama dengan e pangkat integral p d x jadi kalau tadi p nya 5 menjadi e pangkat integral 5 d x sehingga sama dengan e pangkat 5 x gak usah pakai plus c karena disini faktor integral kemudian persamaan awal tadi yang terbentuk ya kita kalikan dengan faktor integral sehingga menjadi e pangkat 5 x kali d y per d x plus 5 kali e pangkat 5 x kali y sama dengan e pangkat 5 x kali e pangkat 2 x nah disini anda melihat sesuatu gak nah coba anda fokus pada ini e pangkat 5 x umpamakan ini u ya u adalah e pangkat 5 x turunannya apa u aksennya u aksennya adalah 5 e pangkat 5 x ini turunannya berarti ini u ini u aksen kemudian fokus pada memandang y ini ya y ini anggap saja v nah turunannya apa v aksen atau d y per d x nah disini anda lihat bentuk ini sebetulnya apa u v aksen plus u aksen v apa itu itu turunan u v berarti disini bisa kita sederhanakan bahwa e pangkat 5 x d y per d x ditambah 5 e pangkat 5 x y itu sama dengan d per d x atau turunan dari u v u nya apa u nya e pangkat 5 x v nya y oke ya kemudian ruas kanan anda lihat e pangkat 5 x kali e pangkat 2 x jadinya e pangkat 7 x nah disini kita integralkan supaya d per d x yang hilang sehingga y kali e pangkat 5 x sama dengan integral e pangkat 7 x d x nah integral ini apa jadi integralkan biasa oke ya lanjut ya itu nanti anda kembali ini artinya disini anda lanjutkan integral e pangkat 7 x d x apa 1 per 7 e pangkat 7 x plus c sehingga disini nanti anda temukan y nya adalah ini anda bagi setiap suku dengan e pangkat 5 x selesai ini beberapa contoh yang bisa anda gunakan untuk latihan ada 8 soal disini ada yang diketahui nilai awalnya silahkan dicoba untuk sesi ini saya cukupkan sampai disini kita lanjut di sesi berikutnya terima kasih tetap jaga kesehatan semangat assalamualaikum rwb assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih